Halo semuanya, disini kakak akan menjelaskan tentang instrumen sensor untuk menangkap citra menggunakan teleskop. Nah disini kakak sudah memegang alat yang namanya CCD. Nah CCD itu adalah salah satu sensor yang digunakan untuk menangkap citra. Disini CCD-nya itu produk dari Astral Instrument. Nah bisa kalian lihat disini. Nah untuk spesifikasinya, CCD ini termasuk ke dalam seri AST 8300 BMVW. Diameternya itu sekitar 76 mm. Untuk beratnya sekitar 880 gram. Dan disini sudah termasuk pendinginnya. Kalau kalian bisa lihat ada kipas di bagian belakangnya. Nah untuk bagian yang disambungkan ke teleskop itu bagian sini. Ini ada penutupnya bisa kita buka. Tipe yang ini termasuk cukup rumit. Karena ada banyak lubang untuk kabel yang harus disambungkan. Untuk pixel array atau resolusinya itu 3366 x 2544. Untuk pixel size-nya, kumpulan per pixel-nya itu 5,4 micron. Kurang lebih fitur-fitur yang ada di CCD tipe ini itu ada banyak. Kita bisa menyambungkan ke wifi seperti ini. Menyambungkan power supply-nya. Di sini juga ada LCD-nya. Nah ini dia termasuk ke dalam paket, sepaket dengan CCD-nya. Ada juga tombol seperti tombol remote ya. Seperti remote kontrolnya. Dan lain sebagainya. Nah sekarang kakak akan menjelaskan jenis sensor kedua. Di sini kakak sudah memegang kamera CMOS dari ZWO. Untuk serinya sendiri, yang kakak pegang itu ZWO ASUS 178 mm. Untuk seri ini, spesifikasinya resolusi dia ukuran 3096 x 2080. Pixel size-nya dia 2,4 micron. Di sini lebih simpel ketimbang dengan CCD yang tadi. Karena cuma ada kamera, konektor, sama kabelnya. Nah, di sini cuma ada satu lubang kabel yang bisa disambungkan ke laptop. Di sini bisa kalian lihat lensanya. Di sini konektor ke teleskopnya dan ini adalah kabelnya. Cara penggunaannya lebih simpel. Tinggal kalian sambungkan kabelnya, sambungkan ke laptop dan gunakan software-nya. Untuk sensor CCD dan CWO ini, mereka berwarna monokrom atau hitam putih. Jadi untuk mendeteksi warna bisa menggunakan filter. Nah sekarang, kakak akan menjelaskan jenis sensor yang mungkin lebih mudah didapatkan. Yaitu kamera DSLR. Kalau yang kakak pegang ini, dia mereknya Canon. Nah, Canon sendiri kan pasti ada lensa dan lain sebagainya. Nah, untuk penggunaan di teleskop, ini bisa kalian langsung gunakan tanpa menggunakan lensanya lagi. Karena teleskop berfungsi sebagai lensanya. Nah, di sini ada penyambungnya ke teleskopnya. Tinggal kita buka saja. Langsung kita sambungkan. Jangan lupa untuk tekan tombol kuncinya. Ini kita bisa langsung sambungkan ke teleskop. Untuk tipe kamera DSLR sendiri, bisa menggunakan tipe kamera apapun. Nah, bedanya dengan sensor yang CCD ataupun CWO adalah warna tangkapan menggunakan kamera DSLR itu tidak monokrom. Jadi mereka menggunakan warna asli yang ditangkap. Untuk kualitasnya, untuk sensor, jauh lebih baik menggunakan CCD ketimbang CWO. Nah, untuk kualitas menggunakan kamera DSLR sendiri, itu bergantung spesifikasi kameranya masing-masing. Nah, jadi seperti itu yang bisa kakak sampaikan. Sekian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu aplikasi yang akan digunakan pada kegiatan praktikum dasar instrumentasi untuk astronomi nantinya. Aplikasi ini dinamakan Stellarium. Nah, saya akan membuka Stellarium-nya. Sambil Stellarium-nya terbuka, saya akan menjelaskan apa itu aplikasi Stellarium. Jadi, Stellarium merupakan sebuah software yang akan mensimulasikan bintang-bintang di langit baik siang maupun malam secara real-time atau seperti pada kondisi yang sesungguhnya. Jadi, bisa dibilang, Stellarium itu tuh seperti kamu memiliki planetarium 3D yang ada di gadget ataupun di PC kamu. Kamu bisa mendapatkannya di gadget atau di PC kamu. Nah, Stellarium berfungsi untuk mensimulasikan planet, galaksi, ataupun objek luar angkasa lainnya. Sesuai fungsinya, tujuan menggunakan Stellarium ialah untuk mendapatkan permodelan simulasi serta data dari objek luar angkasa tersebut. Untuk praktikum dasar instrumentasi nanti, Stellarium ini akan digunakan untuk mendapatkan data tertentu dari objek yang diinginkan, kemudian dibandingkan dengan hasil yang didapatkan lewat observasi. Untuk sensor kamera dibutuhkan software untuk pengambilan data dan setting citranya. Nah, disini sudah terbuka ya aplikasi Stellarium-nya. Jadi, ketika kalian membuka aplikasi Stellarium, itu akan otomatis terbuka ke arah langit mana kita berada. Ya, karena kita berada di belahan bumi bagian selatan, maka Stellarium ini mengarahkan kita ke belahan bumi bagian selatan. Disini tulisannya South, mengarah ke South. Nah, disini ada beberapa fitur-fitur yang ada di Stellarium. Ada location window, date or time window, terus juga ada sky and viewing option window, search window, configuration window, astronomi calculation window, dan juga ini hop window. Terus disini juga ada beberapa fitur lainnya. Nah, buat kalian yang pengen tahu apa-apa aja fitur-fitur Stellarium ini lebih dalam lagi, supaya kalian bisa menguasai aplikasi Stellarium ini lebih baik ketika nanti melakukan praktikum. Nah, jadi kalian bisa mengunduknya dan juga mencobanya sendiri. Jadi, kalian bisa mengklik semua fitur yang ada disini dan kalian bisa melihat apa yang akan terjadi di Stellarium itu. Seperti itu. Terima kasih telah menonton!